Tiga burung, kiu-kiu, londo, sayur, supaya saya gak bosan-bosan amat nanti kalau sudah, apa, sudah gak ada kerjaan saya bisa pegang, itu burung-burung saya, kasihan sih mereka ditinggal. Ya teman-teman, balik lagi di channel Youtube saya, Janbili, di video kali ini, di kesempatan kali ini, yang seperti teman-teman lihat, kandang-kandang merpati saya kosong, entah kemana merpati-merpati saya, simak terus video ini sampai selesai, dan saya sama crew, berencana pindah ke kandang yang baru, Nah, nanti teman-teman bisa lihat kandang saya yang baru, walaupun belum selesai semua, tapi kita rencana pindah ke sana, seperti itu, dan di sana ada event juga, event lomba, doain semoga crew saya sampai tujuan dengan selamat, dan juga merpati-merpati saya tidak stres, karena hal yang paling penting itu, ketika pindah kandang, merpati itu gampang stres, Semoga burung-burung saya, atau merpati saya, tidak stres, gitu. Oke teman-teman, langsung saja, yuk kita menguncul! Yuk bro, sebelum kita pergi, kita berdoa menurut agamanya masing-masing ya, yuk berdoa dimulai! Amin! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Yaki! Sampai jumpa! 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 selamat menikmati ya teman-teman hari ini hari kami 11 Juni 2020 saat ini saya akan menyusul kru dikarenakan kemarin saya tidak bisa pergi bareng karena ada acara keluarga dimana orang tua saya atau tepatnya ayah saya ulang tahun jadi saya tidak bisa berangkat bersama-sama kru dan kebetulan hari ini saya akan pergi doain teman-teman supaya saya selamat sampai tujuan selamat menikmati 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 Nah ini kandang baru kita tempatin dan kebetulan karena kemarin sempat lockdown jadi pembangunannya terpaksa dihentikan dulu belum selesai gitu loh jadi belum jadi sepenuhnya seperti itu. Yuk nanti kita akan lihat kandang-kandang dari saya seadanya dulu ya itu kebetulan merpati saya semuanya sudah saya pindah kecuali QQ Londo sayur saya nggak bawa ke kandang baru tetap menemani saya di Tangerang nanti karena saya kalau bosen bisa megang-megang QQ nya atau Londo nya atau sayur ya seperti itu. Ya buat teman-teman terima kasih juga atas doa-doanya kepada saya yang membuat saya makin tambah semangat lagi untuk membuat video-video dan semoga video yang saya berikan bermanfaat buat semuanya. Ya sebentar lagi saya mau mandi kita akan latihan ke lapak padel. Ya teman-teman saat ini jam 8 pagi saya udah mandi dan kita mau lihat player-player saya ke kandang. Yuk mari ikutin saya. Yang betah ya yang betah ya yang betah ya yang betah. Nah teman-teman kenapa saya pindah kandang karena di Tangerang saya harus fokus kerja kata istri saya. Jadi saya pindahkan player-player saya ke Tegal biar saya lebih fokus kerja. Tapi sebagian masih ada di Tangerang yaitu 3 burung, QQ, Londo, Sayur supaya saya nggak bosen-bosen amat. Nanti kalau sudah nggak ada kerjaan saya bisa pegang burung-burung saya. Kasian sih mereka ditinggal. Tapi nggak apa-apa nanti suatu saat saya ajak juga kemari gitu. Jadi nanti saya akan fokus player ternak ya di kandang yang baru Tegal seperti itu. Oke teman-teman yuk sekarang saya akan mengeluarkan player-player saya untuk dilatih. Seperti apa simak terus ya kawan-kawan ya. Saat ini saya ingin pergi latihan ke lapak padel. Dan player-player yang saya bawa ada 16 pasang. Yang pertama saya kenalkan. Yang pertama balak-balak. Terus di sebelah sini yang kedua ada Rakitic. Yang ketiga ada Ducati. Yang keempat ada Kempel. Di sebelah sini ada Superstar. Terus ada Dragon, Jokowi, Sampurna, Sri Kandi, sama Adelia. Nah di sebelah sini ada dua yang belum dikesiling nama. Di sebelah sini nih ada dua. Nah ini burung dari Bandung ya. Punya timpang hegar yang minta agar diturunkan di lapak bebas. Di sebelah sini ada dua nih. Megang, Megang. Yang satu Megang Mata Asam, yang satu Megang Slip. Dan ini belum saya kasih nama dua-duanya. Nah gitu. Terus di sebelah sini ada Manchester. Nah di sebelah sini juga ada Mondo JR. Di sebelah sini ada Baxo. Dan di sebelah sini ada Las Vegas. Seperti itu. Nah ini juga enggak semuanya saya ikutkan lomba. Jadi saya lihat di mana yang burungnya kerja, saya ikutin lomba gitu loh. Jadi 16 pasang ini belum semuanya kerja gitu loh. Jadi contoh kayak balak-balak. Balak-balak ini menurut saya belum kerja. Jadi kemungkinan tidak saya ikutin lomba. Tapi saya latih saja seperti itu. Dan semoga burung-burung saya yang akan saya lombakan ini semoga kerjanya akan maksimal gitu loh. Pertama juga habis pindah kandang baru. Takutnya dia stress juga. Tapi mudah-mudahan tidak stress lah. Bisa maksimal nanti lombanya. Oke teman-teman. Langsung saja kita akan pergi ke lapak padel untuk latihan. Let's go! Ya teman-teman saat ini saya sudah berada di lapak padel Indepedan di Tegal. Nah sebentar lagi saya akan melatih player-player dari Dengkelit. Nah seperti teman-teman lihat. Di sebelah sana sudah rame semenjak lockdownnya dibuka. Diblakukannya new normal. Sudah diadakan lomba kembali. Ya seperti apa nanti lombanya saya akan membuat konten-kontennya ya. Oke saya latihan dulu ya. Sudah diadakan lomba kembali. Ya teman-teman. Saat ini saya sudah selesai latihan dari lapak padel Tegal. Terima kasih buat sahabat-sahabat subscriber saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan juga terima kasih juga sudah menonton vlog saya ini sampai selesai. Sebelumnya saya mohon pamit dulu. Nanti kita lanjut kembali dengan konten-konten lombanya ya. Sehingga penting, yakin! Sampai jumpa di video selanjutnya.